Halo Sobat Seveners, kembali lagi di channel Seveners Vlog Oke di video kali ini kita mau kasih tau Di Pelabuhan Ratu ternyata punya tempat makan yang sangat indah loh pemandangannya Jadi tempatnya tuh Instagram mabah banget Jadi cocok buat Sobat Seveners pengen liburan Sambil menikmati pemandangan yang sangat keren buat di sosial media Jadi biar Sobat Seveners kalau misalnya ke Pelabuhan Ratu itu Pemandangannya gak cuman laut jadi ada spot-spot foto yang sangat bagus Jadi di jamin deh pokoknya mantap buat gunungin ke sana Jadi itu dia lokasi udah terlihat Nama tempatnya itu Lab Lage Beach Club Jadi kayaknya ini kalau misalnya malam dia ada tempat dogemnya ya kayaknya Soalnya pas kita gunungin ke atasnya itu ada kayak ruangan yang gelap banget Tidak kelihatan karena tertutup Dan ini untuk area parkirnya cukup luas Dan ini yang di depan ini ternyata itu tempat main biliar ya Buat Sobat Seveners mungkin yang lagi menginap disini Karena disini juga ada penginapannya Tapi nanti di video selanjutnya kita bahas Ini yang kita kunjungin ini tempat makannya Nah ini dia kembandangannya kan Wah keren dijamin keren banget buat foto-foto maupun video ya Sobat Seveners Ternyata di Pelabuhan Ratu ada tempat kayak gini yang berasa kayak di Bali atau di mana gitu ya Jadi ini juga bisa berenang Jadi buat Sobat Seveners kalau misalnya bawa anak keluarga kesini Bisa sambil makan berenang maupun nginep juga ada di area terpisah ya Di sebelahnya dan ini namanya Laplage Lanjut kita masuk ke area atasnya Jadi ini ada dua lantai Jadi di atasnya tuh jatuhnya jadi kayak Kayak bar gitu ya kayak cafe bar gitu ya Dan pemandangannya juga gue gak kalah Indahnya ini pemandangan dari atas Lagi makan waktu buat foto juga bagus ini Dan disana ada tempat mungkin buat smoking area ya Jadi kayak VIP gitu pake sofa Di bawah juga ada nih yang tempatnya cozy banget loh pokoknya Jadi ini kita datang kesana terlalu pagi mungkin Jadi tempatnya belum terlalu disiapin Karena emang ke pagi yang kita datang kesana Jadi ya inilah jadi kita makan disini Biar gak terlalu panas mungkin nanti Kalau siang pasti panas banget soalnya Untuk menu makannya juga disini ternyata banyak ya Sobat Seveners Jadi kalau bisa dilihat dari Instagram itu cuma dikit Tapi ternyata pas dilihat disana banyak Ada makanan minumannya itu cukup banyak Dan harganya juga terjangkau Jadi gak terlalu mahal gitu Cocok buat makan siang makan malam disini Dan pastinya makanannya juga enak banget Sobat Seveners Kita cobain itu Kuet Yaw Seafood Dan ternyata enak banget Tapi bukan endorse ya Jadi itu murni emang enak banget Sobat Seveners Disini juga terdapat musola yang sangat nyaman Jadi buat Sobat Seveners yang ibadah juga disini Wah dijamin pokoknya enak Kalau disini anak-anak lebih sukanya sih Berenang ya Karena kolamnya di depan matamat dia Jadi kalau orang dewasa mungkin lebih pengen buat foto-foto Makan Tapi anak-anak udah pasti pengen berenang Karena udah liat kolam berenang langsung nyebur Tapi kalau misalnya anak-anak pengen berenang Ini harus dihawas padai sama orang tuanya Sobat Seveners Karena kolam berenangnya itu Gak begitu bersahabat buat anak kecil di bawah 5 tahun Jadi itu kolamnya agak dalem buat anak kecil Dan disini pemandangannya Wah di jambing keren Kalau misalnya sambil makan Buat prawedding mungkin Atau wedding Bisa banget mungkin ya Jadi langsung aja Jafrik ke La Plage nya Untuk lokasinya ini ada di pinggir pantai Pelabuhan Ratu Pastinya di kawasan Citepus Jadi kalau misalnya Sobat Seveners ke arah Pelabuhan Ini tepatnya seudah hotel Samudera Inabish Hotel ya Jadi setelah Inabish Hotel Itu gak jauh di sebelah kiri Itu lokasinya Paling segitu dulu Untuk video review tempat wisata Di Pelabuhan Ratu Jadi nanti next video kita mungkin akan bahas Penginapannya Sobat Seveners Jangan lupa like kalau kalian suka video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video tempat powisi Bye Bye Ber